Jejaran Polda Metro Jaya menangkap puluhan terduga preman di wilayah Tanjung Preok, Jakarta Utara. Gawit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus menegaskan 49 orang yang ditangkap diduga melakukan aksi pemalakan di sekitar pelabuhan Tanjung Preok. Mereka dituding kerap meminta uang kepada para pengemudi truk kontainer saat melintasi setiap pos yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Preok. Menurut Yusri, mereka yang ditangkap merupakan preman dan pegawai pelabuhan yang kerap memalak sopir truk kontainer. Mereka memalak pengemudi truk mulai dari 2.000 hingga belasan ribu rupiah. Setiap hari, sekitar 500 truk kontainer menjadi korban pemalakan preman. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, untuk menindak preman yang meminta sejumlah uang kepada pengemudi truk kontainer. Perintah ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan para pengemudi truk di Tanjung Preok. Dengan gampangnya mereka melihatkan uang, 5.000 ditolak sama mereka, tidak akan diangkat kontainer itu. Nanti kalau sudah 20.000 baru diangkat kontainer itu. Ini oleh operator, dan ini terus berjalan mereka. Mereka kumpulkan di dalam satu plastik, jadi cukup dengan masukan ke plastik tersebut, kemudian barang diangkat. Sama di pos-pos, sudah disiapkan dos-dos. Ya, dos-dos itu. Jadi masuk itu tinggal masuk. Kalau nggak masukkan uang 2.000 atau 5.000, tidak akan boleh. Diputar balik.